Setelah melakukan pengintaian selama satu minggu, akhirnya seorang bandar narkoba berhasil dibekuk tim Satres Narkoba Polresta Padang di rumahnya di kawasan Ambacang, Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis Malam. Pelaku sempat mengelabui petugas dengan menyimpan barang sabu di bagian di galian tanah di belakang rumah. Petugas polisi berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat ini mengepung rumah salah seorang bandar narkoba yang selama ini menjadi target polisi. Tersangka berinisial M, ini pun tidak dapat berkutik saat petugas mengerbek rumahnya yang terletak di daerah Ambacang, Kecamatan Kuranci, Kota Padang pada Kamis Malam. Saat dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga paket kecil narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam tanah di belakang rumahnya oleh tersangka. Penangkapan tersangka pun diwarnai isak tangis sang istri yang tidak menyangka suaminya merupakan seorang bandar narkoba yang selama ini menjadi incaran polisi. Tim opsional Satresner Bapak Polresta Padang telah berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial M yang diamankan di rumahnya yaitu di Kelurahan Ambacang, Kecamatan Kuranci. Tersangka kami amankan di dalam rumahnya. Bersama barang bukti tersangka langsung digelandang petugas koma Polresta Padang untuk menjalani proses pengembangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sundar, INews melaporkan.